Intro Dua tersangka kasutan korupsi pertambangan nikel PT. Tosida Kabit menerba dinas SDM Sutra dan Direktur Utama PT. Tosida Indonesia hingga kini belum memenuhi panggilan jaksa Jika kedua tersangka ini tidak bertekad baik memenuhi panggilan Penyidik Kejati Sultra akan menjemput paksa mereka Intro Kejati Sultra sudah menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan nikel PT. Tosida Indonesia Mereka adalah mantan PLT Kadis SDM Sutra BHR dan General Manager PT. Tosida Indonesia UMR Sementara dua tersangka lainnya yakni Kabit menerba dinas SDM Sutra Saat ini menjabat PLT Kadis Pora Sutra YSM dan Direktur Utama PT. Tosida Indonesia LSO Belum memenuhi panggilan penyidik Kejati Sultra Menurut Asisten Intelijen Kejati Sultra Nur Hadi Kedua tersangka Kepala Bidang Minirba SDM, YSM dan Direktur Utama PT. Tosida LSO Tetap akan dipanggil sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pemanggilan tersebut sudah dilayangkan Jika kedua tersangka tidak memenuhi panggilan Penyidik Kejati Sultra akan melakukan upaya paksa Pasti akan segera dilakukan oleh pemanggilan Jadi panggilan pertama bersamaan empat orang tadi Cuma panggilan kedua Tidak ada dengan dua orang Nanti yang dua orang juga akan dilakukan pemanggilan lagi Secara patut sesuai dengan prosedur ketentuan hukum acara pidana Ada konfirmasi dari kedua orang ini Pak? Tidak ada sama sekali yang dua orang tidak ada Tidak ada konfirmasi apakah halangan mereka tidak hadir Mereka itu kita akan melakukan pemanggilan lagi Secara patut sesuai dengan hukum acara pidana Untuk sekalnya belum masih di internal kejaksaan ya Pak? Belum sampai ke imigrasi Sekal kan yang mengeluarkan kita Kita sudah mengirimkan ke instansi yang berwenang Nanti yang memproses dari instansi berwenang Sampai imigrasi akan memberikan jawaban tembusan kepada kita Kejati Sultra juga telah mengeluarkan surat pencekalan terhadap kedua tersangka Dan akan diserahkan pada pihak imigrasi Agar kedua tersangka YSM dan LSO Yang belum memenuhi panggilan jaksa tidak meninggalkan Indonesia Dari Kendari Mutatuddin, E-News memberitakan